Siapa yang baru liat soal udah kena mental? Halo Pejuang BTN! Kalo liat mukaku, udah tau belum kita bakal bahas materi apa hari ini? Benar, kita bakalan bahas literasi bahasa Inggris sama aku, Kak Ivani. Pokoknya, selama kamu belajar bareng ruang guru, jangan takut SNBT. Belajar jadi seru, anti-BT. Oke, sekarang kita bahas soal tentang general information, yaitu main idea. Lagi-lagi, soalnya aku ambil dari kitab UTBK-nya Ruang Guru yang super lengkap ini. Ada di halaman 163. Aku mau ngingetin lagi nih, kalian harus banget punya kitab UTBK SNBT 2023 ini ya. Nah, kalo soalnya kayak gini, kita perlu baca keseluruhan teksnya nggak ya? Hmm, perlu nggak perlu? Tergantung nih, yang diminta keseluruhan teks atau paragraf tertentu aja. Tapi, akan lebih mudah kalo kita pake teknik membaca cepat skimming. Yuk ah, kita coba! Step 1. Read the question. Sama seperti biasanya, hal pertama yang kita lakukan adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Pastikan nih, yang diminta main idea keseluruhan teksnya atau paragraf tertentu aja. Baru kita meluncur nih, ke soalnya. Dan ternyata, soalnya meminta kita untuk mencari main idea dari keseluruhan teksnya. Step 2. Find topic sentences of each paragraph. Di sini kita akan menggunakan teknik skimming, di mana kamu membaca cepat kalimat-kalimatnya yang bisa aja nih mengandung topik sentence atau kalimat utama. Nah, nantinya setelah kamu baca dan kamu pahami inti sarinya, kamu coba untuk connect the dots. Kita praktik langsung yuk! Coba kamu baca dulu nih kalimat awal dan kalimat akhirnya. Kalau ternyata nggak berkaitan, coba kamu baca supporting detailsnya untuk bisa mengetahui inti sari dari teks tersebut. Di paragraf yang pertama, dia bilang gini, Many assume world hunger is due to too many people not enough food. Nah, kalimat satu ini ternyata nunjukin asumsi yang bilang terlalu banyak orang tapi nggak cukup makanan. Nah, ini kamu bisa cek lagi ya di kalimat-kalimat selanjutnya. Karena di situ ternyata disampaikan nih, asumsi ini ternyata sudah ada sejak zaman Thomas Malthus di abad ke-18 yang menyatakan teori Malthusian yang beranggapan bahwa penyebab kelaparan dan rawan pangan adalah terlalu banyak manusia sedangkan jumlah makanannya tidak mencukupi. Nah, jadi kamu tahu nih kalau ternyata kalimat awal tadi itu sebagai pemantik aja untuk nunjukin kalau pemikiran seperti itu tuh udah ada bahkan sejak lama gitu ya dan teorinya pun ada. Baru setelah itu, kamu cek kalimat terakhirnya di mana dinyatakan bahwa in fact, inequality and armed conflict play a larger role. Faktanya, ketimpangan dan konflik bersenjata memainkan peran yang lebih besar terhadap kelaparan tadi gitu ya. Oke, kalau kita kaitkan, apa ya kira-kira hubungan antara teori tersebut dengan kenyataannya? Ternyata bertolak belakang nih, teori Malthusian ini diperlemah oleh kenyataan dari penyebab kelaparan yang sebenarnya terjadi, yaitu ketimpangan dan konflik bersenjata. So, bisa kita simpulkan, paragraf satu ini mau nunjukin perbedaan antara teori Malthusian dengan penyebab-penyebab kelaparan yang terjadi. Jadi, kalau kamu cek lagi pada paragraf-paragraf setelahnya nih, penulis juga menyampaikan lebih banyak data untuk menyanggah teori Malthusian tersebut. Jadi, kita tahu nih ya, ternyata inti sari dari teks yang tepat adalah kontra-argumen atau tanggapan negatif atau bertolak belakang atau ketidaksetujuan gitu ya terhadap teori Malthusian ini tentang penyebab kelaparan dan kerawanan pangan. Baru deh, kamu ke step berikutnya, yaitu eliminasi opsi. Tapi sebelum eliminasi opsi, aku mau kasih tahu dulu nih ke kalian. Kalau dalam menentukan opsi yang sesuai untuk main idea dari keseluruhan teks, intinya adalah statementnya itu harus merepresentasikan keseluruhan teksnya. Jadi, jangan sampai terlalu spesifik, jangan sampai terlalu general, terlalu lebay gitu ya, nggak relevan, apalagi sampai nggak nyambung nih sama teksnya. Kamu harus cari yang bener-bener merepresentasikan ide pokok dari keseluruhan teksnya. So, langsung aja yuk kita coba. Kita lihat dari opsi yang A. Di opsi yang A ini nggak tepat ya teman-teman. Bener sih, ada informasi terkait bagaimana kelaparan dapat semakin parah karena adanya konflik bersenjata dalam kurung war gitu ya. Tapi yang bikin salah adalah main causesnya nih, karena ini terlalu menyimpulkan teman-teman. Padahal kalau kita cek lagi, di setiap paragrafnya itu cuma nunjukin kontra-argumen dari teori Malthusian itu aja. Jadi, kalau kita lihat-lihat juga nih, kata overpopulation sama crop failure itu juga nggak disebut nih. So, tunggu apa lagi? Langsung kita coret aja kali ya. Next, ke opsi yang B. Nah, di opsi ini, kita coba pikirin ya, apakah ada di dalam teks yang ngomongin tentang peradaban manusia secara global? Malah adanya global population nih, atau populasi global gitu kan. Yaudah, langsung kita coret lagi. Lanjut ke opsi yang C. Nah, kalau yang ini nih, ini contoh dari terlalu spesifik, karena cuma ada di paragraf 2 aja. Udah gitu, informasinya tuh nggak sesuai, Besti. Bukan declining ya, tapi justru outpace atau melampaui. Melampaui pertumbuhan populasi. Jadi, yaudah, langsung aja kamu coret. Next, ke opsi yang D. Kita lihat di sini, adanya Perang Rusia dan Ukraina gitu ya. Oke, Perang Rusia dan Ukraina emang ada, tapi cuma dibahas di paragraf yang terakhir aja. Jadi, ini nggak merepresentasikan keseluruhan teksnya, Besti. Kamu coret lagi. Tinggal tersisa yang terakhir nih, opsi E. Di sini disebutkan kontra-argumen terhadap teori Mautus tentang penyebab kelaparan dan kerawanan pangan. Ini pas banget ya, sama ide pokok yang ada di paragraf 1. Jelas banget dia mau ngangkat perbedaan tentang teori Mautus dan penyebab kelaparan. Dimana di paragraf-paragraf berikutnya, juga dijabarin tuh sama si penulis. So, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Step kedua dan ketiga ini sangat menentukan ya akurasi jawaban kamu. Jadi, kamu perlu nih bener-bener baca dan pahami dulu gagasan di awal paragraf. Dan lihat masing-masing ide pokok dari setiap paragraf di paragraf-paragraf berikutnya. Pilih juga opsi yang paling menyeluruh. Kalau kamu ngerasa masih kesulitan, berarti saatnya kamu untuk perbanyak lagi latihan. Gunakan kitab UTBK ya untuk latihan soalnya. Nah, gimana? Udah nggak pusing kan kalau lihat teks bahasa Inggris yang super panjang? Kalau kamu mau latihan lebih mantap, kamu bisa langsung beli kitab UTBK SNBT 2023-nya Ruangguru ini. Karena soalnya terupdate, pembahasannya super lengkap, dan banyak bonusnya. Langsung aja dibeli di link di bawah ini. Terakhir, jangan lupa nih untuk kasih like, komen, dan juga subscribe YouTube channelnya Ruangguru. Biar kamu nggak ketinggalan info-info dan pembahasan soal terupdate SNBT 2023. Makasih ya semuanya. Daaah!